Kita ke informasi selanjutnya pemirsa jutaan pemudik pulang ke kampung halamannya saat lebaran 2024 dengan berbagai jenis alat transportasi. Ya, salah satunya pemirsa pemudik asal Tangerang yang mudik dengan motor listrik rakitannya sendiri. Para pemudik motor mulai memenuhi pelabuhan Bangkahuni untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Ragam jenis pedang motor digunakan pemudik saat mudik lebaran kemarin. Jika sebagian besar pemudik menggunakan sepeda motor konvensional namun tidak dengan Dipo Gimbal. Pemudik asal Bintaro Tangerang Selatan ini menggunakan sepeda motor listrik rancangannya sendiri. Bersama dengan istri dan kedua orang anaknya, Dipo mudik ke kampung halamannya di Provinsi Lampung. Dipo mengkonversikan sepeda motor konvensional miliknya menjadi motor listrik. Dipo menunturkan jika menggunakan sepeda motor listrik jauh lebih hemat. Saat harus balik, Dipo memilih balik lebih awal demi menghindari kemacetan. Sementara itu puncak harus balik diprediksi terjadi pada tanggal 15 April mendatang. Pengendara diimbau selalu berhati-hati saat berkendara. Dari Lampung Selatan Lampung, Ahmad Moharlin, Rama Romadona, Ainis Penampurkan.